Di tahun 2019 ini merupakan tahun di mana seorang Ali Ahmad Said kembali serius untuk berkecimpung di dunia musik tanah air. Namun kehadirannya itu seringkali dikaitkan dengan nama besar Reza Artamevia yang tak lain adalah ibunya sendiri. Memang tidak dipungkiri jika hal itu terjadi. Pasalnya lagu Reza Artamevia memang begitu melekat di hati pendengarnya hingga kini. Lalu bagaimana tanggapan penyanyi berusia 17 tahun ini dengan adanya pandangan yang mendapat dukungan popularitas dari sang ibu? Tidak memakai apa ya istilahnya tidak memakai opportunity itu untuk naik daun atau untuk menjalani karirku. Aku benar-benar merintih sendiri gitu. Meski berusia muda jawaban Al sungguh begitu bijak. Walaupun sang ibu dapat dikatakan sebagai salah satu diva pop tanah air yang sukses, justru tak membuatnya ketergantungan dan memanfaatkan nama besar tersebut. Tak hanya itu, berkaitan dengan salah satu lagu ibunya yang berjudul Berharap Tak Berpisah, Al menegaskan jauh sebelum lagu itu kembali populer, dirinya sudah sempat membuat cover lagu tersebut. Namun belum sempat untuk rekaman serius seperti apa yang sudah dilakukannya sekarang. Sebenarnya lagu itu tuh udah masuk dalam set list aku sebelum lagu itu booming juga. Dan aku waktu itu sempat nyanyiin cover lagu itu sebelum itu ngehits lagi. Karena awalnya aku tuh cover bukan untuk pekerjaan, untuk mau recycle. Tapi ada tuntutan sebuah kerjaan yang akhirnya aku ngebawain lagu dia. Jadi benar-benar nggak nyangka aja sih. Menyambung hal itu kepada pemirsa Insert, Alia pun menyampaikan bahwa ia memiliki karakteristik tersendiri yang sesuai dengan dirinya. Baginya ia tak ingin berpura-pura untuk menjadi orang lain dalam bernyanyi. Kalau aku sih membentuk image aku tuh nggak mau jauh-jauh dari siapa aku. Karena aku nggak mau berpura-pura depan orang-orang. Kayak misalkan aku gaya-nya funky, kalau kurangnya bukan funky. Ya apa, kalau yang dipanggung aku bergaya seperti apa, ya itu aku. Misalnya cara aku berkomunikasi dengan para penonton, dengan orang-orang juga. Ya itu seperti aku, aku nggak mau bikin yang istilahnya mungkin so imut. Atau yang membunuh rock, ya aku emang tipe-tipe yang agak groovier and big gitu sih, balet. Jadi ya aku nggak mau terlalu jauh dari jati diri aku sendiri. Ya who I am, ya mereka harus terima. Tak ingin dianggap berpangku tangan dengan kesuksesan ibunya. Remaja 17 tahun itu ternyata sudah mempersiapkan lagu barunya di awal tahun 2020 mendatang. Tak hanya itu, ia juga akan berkolaborasi dengan salah satu musisi tanah air. Sayangnya untuk saat ini dirinya enggang untuk membocorkan perihal karya barunya itu kepada publik. Mungkin untuk di awal tahun nih ya, bakal ngeluarin lagu lagi. Insya Allah kali ini bisa berkolaborasi dengan seorang musisi juga. Tapi nanti ditunggu aja karyanya. Sepertinya Aal memang benar-benar ingin menunjukkan kemampuan dirinya untuk bermusik tanpa embel-embel kepopuleran ibunya. Berkaitan dengan lagu terbarunya, Alia menyebutkan bahwa dalam proses pembuatan lagu barunya tidak banyak ikut campur dari Reza Artamevia. Dia gak terlalu baik ikut campur, malah dia gak ikut campur soal pembuatan lagu aku sih. Aku cuma ngasih denger dia kalau udah proses mixingnya, baru aku ngasih denger dia. Karena semua orang kan punya karakteristik dan cara penulisan lagu dan cara penyampaiannya dan karakter vokalnya. Jadi ya udah dia pun supportnya doa aja gitu. Pasti support lah, pasti dia memberi support dan dia juga selalu ingenting jangan lupa berdoa dan jangan pernah, apa ya, jangan pernah sombong lah istilahnya, tetap humble. Memang menjadi tantangan tersendiri memiliki ayah atau ibu atau pacar yang super famous dan memang agak susah untuk bisa keluar dari bayang-bayang mereka. Tapi kita bisa lihat bahwa Alia ini adalah salah satu penyanyi atau public figure yang memiliki karakter sendiri dan karakternya sangat kuat sekali ya. Bener seperti katanya, jadi terserah apakah kita ingin menggunakan itu untuk bisa mendongkrak atau justru nanti dulu, nanti dulu saya mau prestasi dulu nanti biar tinggal orang tua yang memberikan supportnya dan memberikan penilaiannya ya. Kalau menurut penerawangan aku sih 2020 itu menjadi tahunnya Alia Masai. Luar biasa. Dan menurut penerawangan aku ada sesuatu di studio ini. Apa? Kamu. Oh kok saya sesuatu, saya seseorang bu. Oh kalau sesuatu itu ternyata nih pemirsa itu ada sesuatu di kantornya Insert Live. Jadi di Insert ini kita ada studio, kita juga ada kantor besar. Dan kemarin kita sempat menggunakan Roy Kyoshi untuk melakukan penerawangan. Dan ternyata dia menemukan beberapa hal yang jauh di luar. Seperti apa? Sesaat lagi hanya di Insert. Sampai jumpa di video selanjutnya.